Peduli dengan pendidikan sang anak, Ibnu Jamil mengaku turut serta dalam pendidikan putra sematawayangnya. Untuk memberikan semangat kepada anaknya yang mulai bersekolah, pria yang hobi berolahraga ini sering memberikan pengertian seputar kegiatan yang bisa dilakukan sang anak di sekolah. Ada dong, selalu bikin anak semangat itu dengan salah satu caranya adalah gue selalu memberikan suntikan-suntikan bahwa nanti di sekolah akan ada ini, nanti sekolah kamu bisa main dengan ini, nanti pulang sekolah kamu bisa tanding bola dengan kelas 3, kelas 5, dan segala macem. Pokoknya menceritakan atau mereview tentang kejadian-kejadian sekolah yang memang dia suka gitu loh. Jadi dia pasti akan semangat sekarang. Sang anak yang kini mulai bersekolah, Ibnu Jamil pun mengaku memiliki pengalaman lucu terkait putranya itu. Ini yang lucu, kalau misalnya bangun pagi buat sekolah, itu paling males agak-agak sedikit. Maksudnya malesnya kayak nggak inisiatif sendiri, jadi harus dibangunin gitu. Tapi kalau misalnya weekend atau misalnya besoknya mau ada school sepak bola atau taekwondo, dia bangunin cepet banget, langsung udah bisa mandi sendiri, udah siap. Kitanya masih tidur, udah minta anterin. Jadi memang motivasinya udah yang sangat berlipat-lipat banget ketika memang ketemu temen-temennya untuk di luar kegiatan belajar-belajar gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.